Oke, pada tutorial ini kita akan mensimulasikan cyclic load pada sebuah beam yang nanti akan kita lihat hysteretic curve-nya. Nah, bagi Anda misalkan pengen mengimport geometrinya, pastikan bahwa unit yang digunakan adalah dalam meter ya. Jadi, jangan sampai menggunakan unit lain, pastikan juga saat Anda export dari software sebelumnya, misalkan dari cap, Anda harus pastikan juga satuannya adalah meter. Kemudian, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan materialnya ya. Atau mungkin sebelumnya di preference ala nulisnya ini, kita gunakan implicit non-linear dulu ya. Kemudian kita buat material isotropic, katakanlah materialnya steel. Kita inputkan modulus elastisitasnya 200 giga pascal atau 200 x 10 pangkat 9, poisson ratio 0,3. Sure modulusnya nanti akan terhitung secara otomatis dan density-nya katakanlah 7,800 kg per meter kubik. Kita bisa apply. Terus kemudian kita pengen properties materialnya itu non-linear. Di sini kita akan menginputkan data berupa kurva. Yang mana kurva ini nanti akan merupakan kombinasi dari dua buah data ya. Jadi, yang sumbu X-nya adalah strain, sumbu Z-nya adalah stress. Kita tadi sudah menginputkan modulus elastisitas, jadi kita bisa dapatkan gambar seperti ini kira-kira ya. Nah, kemudian nanti kita akan inputkan tabel yang kira-kira isi tabelnya itu seperti ini. Nah, sorry. Kira-kira isi tabelnya adalah seperti ini. Nah, nanti jadi input dari material itu merupakan kombinasi antara yang warna merah ini, kemudian bersimbungan dengan yang warna biru, otomatis akan meniadakan bagian atasnya. Dan di sinilah nanti kita akan temui yield stress-nya berapa. Dan juga yield strain-nya. Dan setelah ke kanan dia akan terus non-linear. Jadi, kita hanya perlu menginput data pada bagian ini saja. Sorry. Pada bagian ini saja, tidak perlu yang ini. Oke, kita inputkan materialnya dalam bentuk field. Di sini ada create field. Kita sumbu X-nya atau independennya adalah strain. Kita bisa inputkan data dari sini ya. Tentunya kita boleh saja menginputkan nilai nolnya, tapi nilai modulusnya harus sama ya. Jadi, modulus elasticitasnya ini harus memiliki nilai yang sama dengan ini. Cuma biasanya akan sangat sulit untuk dicapai karena ada koma-komanya ya. Ini juga MPa. Kita ubah dulu jadi pascal ya. Mungkin dengan cara dikalikan 10 pangkat 6 atau 1 juta ya. Kita copy sumbu X-nya. Kita juga copy sumbu Y-nya. Kemudian, kalau Anda ragu interpolasinya error ya. Kita ambil saja sampai data ke 7. Jadi, di option ini kita ubah jadi 7. Seperti ini ya. Kita apply. Kita beri nama steel non-linear gitu. Misalkan. Sama saja. Kita aplikasikan di steel kita tadi untuk non-linear elastic dengan strain curve ini ya. Kita oke. Jangan lupa untuk di-apply. Ketika kita buka lagi, dia akan menjadi 2 ya. Atau Anda bisa cek di change material status. Pastikan dua-duanya aktif ya. Jangan sampai ada satu yang di bawah ini ya. Oke. Kemudian, kita buat properties-nya untuk mengatur thickness-nya. Misalkan untuk shell. Kita beri nama thickness. Tentunya ini lebih mudah dilakukan dengan MSC Apex ya. Untuk mendefinisikan thickness pada masing-masing member. Cuman mungkin di sini saya akan menggunakan thickness 0,06 ya. Atau 0,06 atau 6 mili ya. Oke. Kita aplikasikan. ke seluruh entities atau seluruh shell element. Oke. Tentunya balik lagi kalau pengen mendefinisikan dengan mudah perlokasinya akan lebih mudah dilakukan menggunakan MSC Apex-nya. kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya kita setting untuk boundary condition-nya. Cuman mungkin sebelum ke sini kita pastikan kita bisa meng-input beban dalam bentuk tabel sehingga di load case-nya ini kita ubah dulu menjadi time-dependent. Sebenarnya simulasinya ini tidak benar-benar time-dependent atau transient hanya saja ini untuk mengakali untuk mempermudah meng-input tabelnya. Karena nanti tabelnya akan mudah di-inputkan jika seakan-akan sumbu X-nya itu waktu. meskipun demikian sumbu X-nya ini kita buat cukup rentangnya cukup besar ya jadi sekitar 100 detik 100 detik di-input-innya sehingga efek transient-nya tidak akan terasa hanya untuk mengakali supaya input-nya lebih mudah. Oke kemudian kita buat tabelnya di sini create spatial atau mungkin objeknya adalah non-spatial ya dengan di sini adalah sumbu X-nya adalah time misalkan load history gitu misalkan tidak penting namanya dan datanya saya akan copy paste langsung dari tabel ini ya ini untuk yang terakhir mungkin tidak perlu ya karena kalau pengen animasinya kembali ke 0 lagi ini silahkan di copy cuman kalau enggak ya sudah cukup sampai 2000 saja ya oke datanya ada 21 mungkin kita batasi number of t-nya ke 21 juga ya terus kemudian karena ini dia bolak-balik secara linear kadang-kadang dia akan perlu lewat 0 lagi gitu ya jadi ini supaya tidak error atau mungkin menghindari error kita gunakan linear extrapolation oke ini sudah mentok di 21 sebenarnya tidak perlu dibuat seperti ini cuman untuk meminimalisir error lebih baik dibuat maksimum jumlah datanya sesuai dengan nilai dari jumlah datanya gitu kita apply dan sekarang kita definisikan bebannya ya kita akan buat nodal loads kita ubah dulu tampilannya sumbu set kita input data fix supportnya dulu pertama fix support itu nilainya translasi 0 untuk rotationnya tidak wajib ya karena ini adalah nodal jadi otomatis kalau ada banyak nodes yang terconstrained otomatis rotationnya akan menjadi 0 kita input dari frame-nya disini dan juga disini kita apply kemudian kita inputkan juga displacementnya ke arah sumbu X menggunakan load history tadi gitu ya load history kita nilainya adalah 77 ini tentunya dalam milimeter jadi karena memang satuan patran kita itu dalam meter jadi inputnya adalah 0,001 dikalikan atau dibagi seribu gitu ya kita aplikasikan regionnya ada di sini ya oke kita apply oke langkah selanjutnya kita akan melakukan setup untuk analisisnya biasanya kita bisa gunakan entire model cuman karena patran yang versi 2023 itu ada analysis manager jadi kita harus install dulu supaya tidak terlalu panjang atau tidak perlu analisis manager kita bisa langsung di analysis deck dan di analysis deck ini kita bisa menyetting setupnya untuk kemudian kita apply dan nanti kita buka di nastran secara manual pertama kita buat dulu solution parameternya kita cek tidak ada yang perlu diubah kemudian direct text input kita gunakan nastran parallel misalkan core saya saya coba buka ya disini kita lihat di performance dan CPU nya disini saya punya 16 logical processor ya cuman ini karena saya sambil buka aplikasi lain seperti recording dan lain sebagainya saya pakai 14 saja tentunya semakin banyak semakin cepat tapi semakin banyak pula nanti akan memakan resource dari komputernya kemudian load step nya disini saya akan buat transient sekali lagi disini tidak benar-benar transient ini hanya untuk mengakali supaya tabel ini tadi dapat di input dengan mudah kita cek dulu di output request seharusnya sudah ada semua ya displacement stress sama reaction force ini kita tidak perlu ubah step parameter kita akan edit disini ada non-linear terus ada direct oke terus kemudian ada load increment parameter disini ada bisa saja menggunakan fix cuman nanti ketika terjadi divergensi atau terjadi gejolak di running nya biasanya akan langsung error dan berhenti ya untuk menghindari itu kita gunakan namanya adaptive supaya nanti ketika terjadi error akan berubah time step nya menjadi kecil total time nya kita samakan dengan yang ada disini ya karena kita menggunakan 2000 step atau 2000 time ini adalah time dan displacement nya disini ada 2000 kita input nilainya 2000 kemudian disini ada maximum number of step kita bisa abaikan karena kita sudah menggunakan total time atau ini dibuat sebanyak mungkin saja ini tidak akan mempengaruhi kemudian time step nya jadi disini kan kita punya time step seperti ini jadi satu garis ini dia membutuhkan time step 100 detik atau 100 step di ibaratkan seperti ini misalkan kita punya data seperti ini sumbu x nya itu waktu atau time tadi dan sumbu y nya adalah sumbu y nya adalah displacement nah misalkan kita pengen buat time step seperti ini seperti ini nah kalau kita lihat dari excel nya ini disini adalah 4,3 membutuhkan waktu sekitar 100 detik ya terus kemudian disini ada minus ada minus 4,3 itu di 200 nah di time step ini kita ingin membagi segmen ini menjadi berapa bagian misalkan disini saya pengen bagi menjadi 5 bagian gitu ya 1 2 3 4 5 nah jadi disini saya akan membutuhkan 100 dibagi 5 jadi disini kita dapatkan time step nya itu adalah 100 dibagi 5 yaitu 20 gitu ya atau kalau pengen lebih kecil lagi lebih halus lagi kita bisa bagi 10 jadi 100 dibagi 10 yaitu 10 gitu ya oke jadi disini time step nya adalah 10 nah disini kita bisa menginputkan 10 otomatis semakin banyak semakin besar time step nya waktu total running nya secara keseluruhan akan semakin cepat tapi semakin cepat juga atau semakin besar nilai dari maksimum time step nya maka total atau animasinya itu akan semakin kasar ya ibaratkan tadi hanya dibagi menjadi 3 bagian maka akan dalam satu garis ini hanya akan terjadi 3 bagian yang mana itu akan sangat kasar gitu terus minimum time step ini kita setting sekecil mungkin saja ya supaya nanti kalau error dia masih cukup adaptif kemudian time step size nya ini katakanlah 5 gitu atau 10 juga gak masalah ini cuma untuk inisialisasi saja ya otomatis akan berubah seiring berjalannya simulasi kemudian step dari output nya jadi disini tadi kan time step nya ya nah ini kita akan output setiap berapa langkah gitu misalkan kita akan ambil 2 langkah maka nanti akan nge-save nya seperti ini nah akan ambil 2-2 seperti ini semakin besar nilainya maka total memory yang dibutuhkan semakin kecil tapi semakin kecil nilainya animasinya atau grafik yang dihasilkan akan semakin halus jadi anda bisa sesuaikan antara kualitas grafik terhadap memory penyimpanan yang dibutuhkan oleh komputer misalkan saya pengen ambil di 2 jadi nanti kira-kira seperti ini ada 5 ada 5 step atau 5 save-an pada setiap 1 garis naik dan otomatis karena ini ada 2000 dan number output nya ada 2 nanti total data yang saya hasilkan adalah 2000 dibagi 2 jadi ada 1000 data atau 1000 titik yang akan mewakili kurva hysteresis saya nantinya oke kemudian di iteration parameter disini sebenarnya tidak perlu diubah cuman supaya hasilnya lebih aman lebih stabil ini kita bisa tingkatkan nilainya misalkan ini 10 misalkan ini 50 yang lain tidak perlu kita ubah atau anda silahkan bisa cek di tutorial tentang strategi tentang iterasi disitu ada berbagai penjelasan cuman intinya ini tidak terlalu penting kalau tidak ada masalah selama tidak ada divergen kita tidak perlu khawatir iteration parameternya dan nilai ini semakin banyak sebenarnya akan menghasilkan kurva yang lebih stabil dan lebih halus tapi balik lagi semakin lama juga total proses komputasi yang dibutuhkan oke sekarang sudah komplit jangan lupa di apply dan terakhir kita lakukan analisis deck dan kita apply ya yes oke sampai muncul no analysis requested kemudian kita buka msc nastran msc nastran ini kita buka bdf yang baru saja kita export pastikan timenya itu adalah waktu yang saat kita mengexport sehingga tidak tertukar dengan file lainnya nah kalau sudah muncul seperti ini ini maka akan muncul proses running disini kita bisa lihat lagi di task manager seperti apa prosesnya saya akan close bilang nah ini akan mulai running ya seperti ini oh sepertinya ada error saya cek dulu di job view output ya bisa cek di f06 nya untuk melihat error nya saya saya akan pause dulu oke disini kita bisa lihat di user fatal jadi kalau anda pengen cari error nya dimana anda bisa search tulisan fatal gini ya dengan find atau ctrlf nah disini disini ada fatal message fatal message ada table 1 tidak apa ya tidak bersesuaian dengan origin nah for curve defined in the first quadrant origin must be defined nah ini oh ya ya sepertinya saya salah menggunakan model ya harusnya elasto plastik nah ini baru benar elasto plastik dengan hardening rule disesuaikan strain method juga silahkan disesuaikan kita oke terus kemudian kita apply kita cek nah ini ada tiga ya karena ada tiga yang salah tadi bisa kita hapus secara manual atau kita ubah di change material status ini dengan elasto plastik ya pastikan ini elasto plastik yang non-linear elastic nya pastikan berada di inactive constitutive model jangan lupa di apply kemudian kita hunting lagi oke nah ini sepertinya yang berhasil kita lihat di cpu nya dia sudah mulai naik turun ya sampai 60% lebih berarti paralelisasi nya berhasil ya cuman tidak 100% karena memang saya tadi tidak gunakan 100% sambil memantau hasilnya kita bisa buka di job view dan disini ada sts file yang paling penting dilihat disini adalah total time of the job jadi tadi kan kita setting total timenya itu adalah 2000 maka kita harapkan nilai dari total time ini nanti akan sampai 2000 semakin turun ke bawah semakin 2000 ke arah 2000 berarti semakin oke terus kemudian di time step of increment ini juga harus dipantau karena tadi kita menggunakan time step 10 detik jadi kalau ini nanti tiba-tiba ada turun sedikit biasanya ada perubahan divergensi tapi tidak perlu khawatir selama turunnya tidak ekstrim sampai 10 pangkat minus sekian itu tidak masalah itu hanya penyesuaian untuk menjaga konvergensi untuk melihat ulang datanya anda bisa close saja terus anda bisa buka kembali sts filenya nah dia terupdate dengan baik oke saya akan pause dulu sampai runningnya berhasil oke ini sudah beberapa menit dari running kita akan cek sts filenya ternyata kita bisa lihat di timestep ini menjadi kecil sekali 10 pangkat minus 2 atau 2x4 minus 2 yang artinya ketika kita ingin mendapatkan timestep 10 detik itu membutuhkan sekitar 2000 iterasi ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama nah hal ini bisa terjadi biasanya karena kualitas mesh ada yang rusak meshnya kurang bagus atau mungkin geometrinya tidak terdefinisi dengan baik dan faktor-faktor lainnya jadi mungkin agar lebih robust ini akan saya close dulu aja akan saya ubah di settingan nya load case tadi ya load step saya akan coba di step parameternya load increment oh ini tadi juga salah ya ini number up step of outputnya seharusnya kalau kita pengen ada 1000 titik kita inputkan disini 1000 ya atau mungkin supaya tidak terlalu banyak 500 nah supaya lebih robust untuk mesh mesh yang mungkin kurang bagus kualitasnya dan setidaknya ini biasanya akan ada warna-warna hijau seperti ini atau mungkin bisa dicek di msc apex ya untuk mengecek kualitasnya seperti apa cuma mungkin kita akan cek di iteration parameter kita akan coba ubah di toleransi nya jadi kalau tadi itu ketika 0,1 otomatis dia akan semakin kecil apa namanya time step nya ya kita toleransi nya besarkan saja untuk mengabaikan efek dari mesh yang jelek kemudian iterasi nya kita kurangi saja jadi 4 terus di section nya kita buat menjadi banyak supaya lebih robas juga ketika nanti terjadi error oke kita cek lagi ya jika memang tidak bisa mungkin kita harus edit mesh nya sebenarnya bisa tapi karena time step nya yang sangat kecil tadi kalau ditunggu mungkin akan sangat lama oke kita buka lagi naster dan kita running lagi sambil kita akan pause sambil menunggu running saya akan buka mesh apex dan kita lihat kualitas dari mesh nya nampaknya memang ada beberapa mesh yang kualitasnya kurang bagus seperti ini cuman mungkin tidak akan menjadi masalah serius karena tidak ada mesh yang fatal yang berwarna merah cuman mungkin akan mengganggu proses running nya seperti tadi ya untuk time step nya oke kita cek lagi untuk running nya di sts nya time step nya masih oke sepertinya oke saya akan pause lagi dan nanti kita buka lagi oke sudah selang beberapa menit saya akan cek lagi sts nya 144 oke cukup stabil dan time step nya juga tidak berubah mungkin anda bertanya ya tadi kan kita input time step nya itu 10 detik ini kenapa jadi 4 detik ya sebenarnya ini adalah efek dari settingan kita disini di number of output jadi ketika kita time step 2000 kita mengharapkan output nya itu ada 500 otomatis dia akan menge-save setiap 2000 dibagi 500 yaitu 4 detik gitu ya inilah kenapa time step nya tiba-tiba berubah menjadi 4 detik dan itu tidak masalah ya karena masih sesuai dengan harapan kita oke kita tunggu lagi sampai 2000 ya cukup waktu beberapa menit saja yang oke kita cek lagi setelah beberapa menit sepertinya sudah selesai ya oke 2000 6000 detik ya kalau gak salah kita cek wall time nya 6000 detik sekitar 1 jam lebih ya atau hampir 2 jam ya oke langsung saja kita buka hasilnya di HDF5 kita cari nah ini dia hanya 700an mega ya 400an ya kita apply tidak ada masalah kita langsung bisa cek di result nya kita cek bagian terakhirnya apakah sesuai oke sesuai ya terjadi deformasi ya mungkin ada masuk bikin gak apa-apa efek buckling gitu ya kita bisa mainkan animasinya dengan ctrl A dan kita apply nah kita bisa lihat pergerakan dari animasinya ini cukup halus ya karena tadi ada 500 data kemudian akan saya abort dan kita akan coba lihat untuk melihat reaction force nya ya constraint force oke sepertinya ini masih perlu menunggu sampai ke 500 ya saya pause dulu untuk mempersingkat waktu ya oke kita lanjutkan lagi kita coba kita lihat untuk constraint force nya disini ya sesuai dengan ekspetasi kita titik pusat bebannya disini jadi kita akan coba buat kurva gaya reaksi terhadap displacement nya di titik ini ya pertama kita buat dulu disini ada title nya atau mungkin kita balikan dulu ke titik 0 supaya tidak ada deformasi kemudian kita buat grafik kita buat spread seperti ini terbuka kita pilih semuanya dan sumbu y nya adalah constraint force ke arah sumbu x sedangkan sumbu x nya adalah result juga yaitu displacement ke arah x titiknya kita pilih disini notes kita pilih disesuai dengan kebutuhan kita oke kita tunggu sebentar biarkan dia meng generate hasil kurvanya karena ada 500 data mungkin loading nya agak sedikit lama dibandingkan dengan data yang sedikit nah ini sudah muncul kurvanya cuman ini kan ada arus baliknya ini kita bisa hilangkan efek arus baliknya dengan short data by x coordinate jadi kita bisa ubah seakan-akan seperti time history oke kita tunggu dulu nah ini dia hasilnya cukup oke cukup baik dan disini mungkin ada sedikit ketahan pecaran bisa terjadi karena mungkin tadi toleransi kita yang cukup besar untuk force nya sebenarnya tidak disarankan menggunakan nilai toleransi yang besar jika memungkinkan sebisa mungkin di edit mesh nya supaya hasilnya lebih bagus kemudian untuk formatting nya ini bisa anda ubah-ubah juga misalkan untuk mengubah-ubah warna dan lain sebagainya anda bisa cek disini seperti kurvanya titik-titik kemudian settingan settingan lainnya juga bisa anda ubah disini oke mungkin itu dia tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.